Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dermagi korea Video kali ini merupakan video lanjutan dari video saya yang minggu lalu Dimana saya di video yang lalu membahas tentang penggunaan dan perbedaan tata bahasa NEN, N, I, K Jadi buat teman-teman yang belum nonton video saya yang minggu lalu, silahkan teman-teman nonton dulu video saya yang minggu lalu Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, tata bahasa NEN itu mempunyai dua fungsi Yang pertama digunakan ketika kita hendak memperkenalkan topik pembicaraan Lalu yang kedua sebagai penanda adanya kontras atau perbedaan dalam kalimat Sedangkan tata bahasa IGA biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan Siapa yang melakukan, siapa yang telah melakukan, siapa yang akan melakukan Nah, di video kali ini kita akan membahas penggabungan tata bahasa NEN, N, IGA dalam satu kalimat Untuk itu buat teman-teman, tonton terus Oke, yang pertama langsung saja kita mulai dengan memperhatikan kalimat berikut ini Kalimatnya seperti ini Rudin dalam kurung itu rajin Nah, di sini kita sedang memperkenalkan topiknya itu Rudin, kalau Rudin itu rajin Jadi dalam bahasa Koreannya, Rudinen bujiron heo Bujiron heo itu rajin dalam bahasa Indonesia Rudinen bujiron heo Di sini kita memperkenalkan topiknya Rudin Maka dari itu kita menggunakan NEN di sini NEN dan NEN di sini Rudinen bujiron heo Lalu bagaimana seumpama kita ingin menambahkan kata kelas dalam kalimat yang tadi Kelas dalam bahasa Korea, KYO SIL Contoh kalimatnya seumpama di kelas ini Rudin itu paling rajin Nah, karena di sini kita memperkenalkan topiknya kelas Maka kalimatnya akan dimulai seperti ini Di kelas ini, maka I KYO SILEN NEN I KYO SILEN NEN Karena topik yang senang kita perkenalkan adalah kelas I KYO SILEN NEN Nah, sekarang mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Korea secara lengkap Di kelas ini, Rudin itu paling rajin Kalimat yang pertama, teman-teman perhatikan ya Kalimat yang pertama I KYO SILEN NEN RUDIN NEN JAIL Bujiron heo Lalu kalimat yang kedua I KYO SILEN NEN RUDIN NI Bujiron heo Menurut teman-teman, kalimat mana yang benar dan kalimat mana yang salah Sekarang mari kita perhatikan dari kalimat yang pertama I KYO SILEN NEN RUDIN NEN Bujiron heo Nah, jika teman-teman menggunakan ekspresi NEN dalam kalimat ini I KYO SILEN NEN RUDIN NEN JAIL Bujiron heo Itu kemungkinan akan ada masalah utama Yaitu Satu Seperti yang sudah kita bahas telan pertemuan minggu lalu Tata bahasan itu digunakan ketika kita hendak mengungkapkan adanya kontras atau perbedaan Jadi, saat teman-teman menggunakan kalimat yang tadi Yang pertama I KYO SILEN NEN RUDIN NEN I KYO SILEN NEN Teman-teman ingin menunjukkan kontras, perbedaan di situ Maka dari itu, penggunaan kalimat yang kedua I RUDIN NEN I KYO SILEN NEN RUDIN NEN CEIL Bujiron heo Lebih terdengar Lebih tepat ya teman-teman Dan juga lebih terdengar natural dalam percakapan sehari-hari Kalau kalimat yang pertama Seolah-olah itu teman ingin menyampaikan adanya kontras Adanya informasi yang berbeda I KYO SILEN NEN RUDIN NEN CEIL BUJIRON HEO Itu seolah-olah teman ingin mengungkapkan Kalau di kelas ini itu Siswanya anak-anakal semua RUDIN doang yang rajin Atau bisa juga Di kelas ini itu Siswanya males KAPEH RUDIN TOK SINGRAJIN Makanya ekspresi yang kedua I KYO SILEN NEN RUDIN NEN CEIL BUJIRON HEO Itu sangat terdengar lebih natural Dan juga lebih tepat ya teman-teman Nah sekarang kita masuk ke perumamaan yang kedua Semama ada 3 orang teman yang ingin makan chicken Lalu mereka pergi ke pasar Sesampainya di pasar Ada beberapa warung makan yang menyediakan chicken Dengan menu yang sama Karena orang yang pertama dan orang yang kedua Pernah makan chicken di salah satu toko yang ada di pasar tadi Orang yang pertama berkata Chickenen Chicken itu di toko ini masih soyo enak Chickenen di toko ini masih soyo Chicken itu di toko ini yang enak Atau di toko ini itu yang enak chicken Chickenen di toko ini masih soyo Lalu orang yang kedua Karena juga sudah pernah ikut makan Sudah pernah coba Ikut menjawab Nah dengan melihat percakapan yang tadi Saya ingin menyampaikan kalau sebenarnya Tidak ada aturan Dimana kata benda itu Harus dilekatkan dengan NENEN Atau I dan G Semuanya itu tergantung dari topik yang ingin kita perkenalkan Orang yang pertama itu memperkenalkan Chicken sebagai topik utama Maka dia bilang Chickenen isiktangi masih soyo Sedangkan orang yang kedua ingin memperkenalkan topik utamanya adalah Warung makan Maka orang yang kedua itu mengatakan Isiktangen chikini masih soyo Jadi semua itu tergantung dari topik utama yang ingin kita bicarakan Tidak ada aturan tertentu Kalau kita ingin membicarakan Ayam Chicken sebagai topik utama Maka kita bilang Chickenen isiktangi masih soyo Kalau kita ingin membicarakan Siktang sebagai topik utama Maka kita mengatakan Siktangen Isiktangen chikini masih soyo Nah sampai sini semoga teman-teman paham ya Sekarang kita lanjut ke next Level Nah sekarang kita masuk ke tahap berikutnya Semoga teman-teman masih bisa mengikuti Sekarang kita masuk ke penggunaan Nen-en Ika Dalam kalimat pasif dan aktif Dalam bahasa Indonesia Yang pertama Mari kita lihat Contoh kalimat Seperti ini Saya suka olahraga Ini merupakan kalimat aktif Dalam bahasa Indonesia Maka dalam bahasa koreanya Lalu bagaimana Kalau kita ubah menjadi Bentuk kalimat pasif Maka bentuknya menjadi Olahraga yang aku sukai Nah sekarang kita terjemahkan Dalam bahasa korea Menjadi Ini merupakan kalimat pasif Kalimat aktifnya Saya suka olahraga Lalu kalimat pasifnya Olahraga yang aku sukai Jega Cowa hanen undongen Cowa hanen undongen Olahraga yang aku sukai Jega K Menggunakan K Cowa hanen undongen Undong Olahraga yang aku sukai Jega Cowa hanen undongen Olahraga yang aku sukai Cowa hanen Nah Nen undongen Real Ketika melekat dengan kata kerja Ini bukan sebagai penanda topik Tapi artinya yang Kalau yang melekat Nen Maka dia bentuknya sekarang Present tense Cowa hanen Kalau dia bentuknya En Maka itu bentuk past tense Yang lalu Kalau misal Cowa han Maka dia Yang dulu aku sukai Kalau misal bentuknya Real Cowa hal Itu artinya Future tense Yang akan aku sukai Jadi kita disini menggunakannya Nen saja ya Biar mudah dipahami Ini bentuk present tense ya teman-teman Bukan sebagai penanda topik Penanda topiknya Ada di undongen Di olahraga Oke sekarang kita masuk lagi Jega Cowa hanen undongen Olahraga yang aku sukai Ini merupakan kalimat pasif Kalimat aktifnya Conen Undongel Cowa Lalu kalimat pasifnya Jega Cowa hanen undongen Olahraga yang aku sukai Blah Blah Contoh kedua Misalnya Kalimat aktifnya Saya makan roti Maka dalam bahasa koreanya Conen Pangel Mokoyo Ini merupakan kalimat aktif Conen Pangel Mokoyo Saya makan roti Lalu kalimat pasifnya Roti yang aku makan Sini subjek Topiknya berganti menjadi roti Roti yang aku makan Ini merupakan kalimat pasif Maka dalam bahasa koreanya Jega Mongnen Pangen Roti yang saya makan Blah Blah Gimana teman-teman Sampai sini paham ya Kalau kalimat aktif itu S Op Dalam bahasa Indonesia Kalau kalimat pasifnya kita ubah Susunannya jadi kita balik Saya makan roti Dalam kalimat aktif Kalimat pasifnya Roti yang aku makan Atau semisal tadi Saya suka olahraga Kita ubah ke dalam kalimat pasif Olahraga yang aku sukai Sampai sini semoga teman-teman paham ya Kalau belum paham Silahkan teman-teman lihat lagi dari awal ya Biar bisa mengikuti Lalu sekarang bagaimana Supama kita Tambahkan informasinya Contoh semisalnya dalam kalimat bahasa Indonesia Kita ambil contoh yang kedua tadi Saya makan roti Rotinya sangat enak Maka dalam bahasa Korea Jonen pangel mokoyo Gebangen aju masih soyo Saya makan roti Rotinya sangat enak Dua kalimat ini Kalimat yang sederhana Lalu bagaimana Kalau kita menggabungkan Dua kalimat ini Menjadi satu kalimat Dalam bahasa Indonesia Maka kalimatnya akan menjadi Roti yang saya makan Sangat enak Roti yang saya makan Sangat enak Ini merupakan penggabungannya Dari kalimat yang pertama Saya makan roti Rotinya sangat enak Lalu kita ubah ke dalam kalimat pasif Roti yang aku makan Sangat enak Nah mari kita terjemahkan Ke dalam bahasa Korea Saya makan roti Jonen pangel mokoyo Rotinya sangat enak Pangel aju masih soyo Jonen pangel mokoyo Pangel aju masih soyo Saya makan roti Rotinya sangat enak Lalu kedua kalimat ini Kita gabung Roti yang aku makan Sangat enak Maka dalam bahasa Koreannya Menjadi Juga mongnen pangel aju masih soyo Juga mongnen pangel aju masih soyo Roti yang aku makan Sangat enak Contoh kedua misalnya Dalam kalimat pertama Contoh kedua misalnya seperti ini Saya membeli tas Tasnya sangat mahal Lalu kita gabung Dua kalimat ini Menjadi Tas yang saya beli Sangat mahal Sekarang kita terjemahkan Ke dalam bahasa Korea Jonen pangel sayo Pangel nomu bis sayo Saya beli tas Tasnya sangat mahal Lalu kita gabung Kedua kalimatnya Maka menjadi Tas yang aku beli Sangat mahal Dalam bahasa Koreannya Maka menjadi Juga sanen Kabangen Nomu bis sayo Juga sanen Kabangen Nomu bis sayo Tas yang aku beli Sangat mahal Juga sanen Kabangen Juga sanen kabangen Nomu bis sayo Tas yang aku beli Sangat mahal Nah sampai sini Gimana teman-teman Apakah nambah bingung Atau malah nambah Atau malah nambah Paham Karena Struktur kalimatnya Memang agak rumit Nah contoh yang tadi itu Cega Sanen Kabangen Nomu bis sayo Tas yang aku beli Sangat mahal Lalu bagaimana Lalu bagaimana Kalau misalnya Ada orang Ada teman kita Yang nanya Tas mana yang Mahal Nah maka disini Kita menggunakan Masing-masing Ka Dalam kalimatnya Yaitu Menjadi Cega Sanen Kabangen Nomu bis sayo Tas yang aku beli Itu yang sangat mahal Karena tadi I dan ga itu Digunakan ketika Kita menjawab Pertanyaan siapa Atau juga Yang mana Tas yang aku beli Itu yang mahal Cega Sanen Kabangen Nomu bis sayo Ketika kita Hendak menerangkan Ketika kita Hanya menggabungkan Dua kalimat Aktif menjadi kalimat pasif Maka kita menggunakan Yang pertama Iga Lalu kedukanya Kita menggunakan Denen Cega Sanen Kabangi Cega Sanen Kabangen Nomu bis sayo Tetapi Semoga dalam situasi Ada orang yang menanyakan Tas mana sih Yang mahal Maka disini Kita menggunakan Masing-masing Iga Ya teman-teman Cega Sanen Kabangi Nomu Bis sayo Tas yang aku beli Sangat Tas yang aku beli Loh Tas yang aku beli Itu loh Yang sangat mahal Nah Semoga sampai sini Teman-teman bisa memahami Memang agak susah dipahami Tetapi Semoga bisa Sedikit membantu Pemahaman Mengenai Tata bahasa Nen Iga Yang penting Teman-teman paham Penggunaan dasarnya Yaitu Nen Digunakan sebagai Penanda topik Dan juga Menandakan adanya Kontras atau perbedaan Sementara Iga Digunakan untuk Menjawab pertanyaan Siapa Atau juga yang mana Nah sampai sini Video Dermayu Korea Kali ini Semoga bisa Menjawab pertanyaan Teman-teman Sampai jumpa Terima kasih Sudah menonton Video Dermayu Korea Sampai habis Sampai ketemu Di pertemuan berikutnya Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Sampai jumpa